Tidak akan pernah bosan. Fenomenal dan akan selalu dikenang. Begitulah kira-kira sedikit kalimat yang cocok untuk mengapresiasi seorang Ronaldo Nazario. Tidak terbantahkan untuk mengatakan bahwa ia adalah salah satu penyerang terbaik sepanjang masa yang pernah ada. Sampai disini setuju? Berbagai raihan prestisius, baik bersama tim maupun individu, menjadi bukti nyata betapa hebatnya sang pemain. Jika mendengar namanya, yang pasti dalam fikiran kita akan terlintas aksi luar biasa hingga gol spektakuler yang dicetaknya. Dia adalah idola dari para idola terbaik di dunia. Seorang pemain yang begitu dikagumi oleh banyak pecinta sepak bola di seluruh belahan bumi. Bukan hanya idola bagi para fans, tetapi juga dikagumi oleh banyak praktisi sepak bola. Neymar, Ibrahimovic, Lionel Messi, hingga Karim Benzema adalah sedikit pemain yang mengagumi Ronaldo Nazario sejak mereka kecil. Dia adalah aktor utama suksesnya Brazil dalam menjuarai Piala Dunia 2002. Pemain yang memiliki magnet luar biasa, kala ia beraksi di lapangan. Pemain yang begitu fenomenal karena mampu jadi pemain terbaik dunia di usia yang masih sangat belia. Di dunia sepak bola, nama Ronaldo Nazario menjadi striker yang ditakuti back lawan pada masa keemasannya. Ketajaman, kelincahan, dan finishing Ronaldo Nazario sudah tidak diragukan lagi. Tetapi, karirnya yang begitu gemilang harus sirna kalah mulai dihantui cedera tanpa henti dan kelakuannya sendiri di luar lapangan. Lantas, seberapa luar biasanya Ronaldo Nazario di masa emasnya hingga ia disebut pemain fenomenal. Simak kisahnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menanggalkan di ruangan. Setelah. Tepat. Bicara. Ronaldo ke Brazil. Ronaldo ke pindahui. Tepat. 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 Tepat akan mengema. Tepat akan mengema. Tepat akan berikan. Tepat akan mengema. Tepat akan mengema. Tepat akan mengema. Tepat akan mengema. Terima kasih telah menonton! 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 Pada usia menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Pilihan luar biasanya bersama Cruzeiro juga membawanya masuk ke timnas Brazil. Pada Maret 1994, Ronaldo Nazario memulai debutnya untuk tim senior Brazil dalam pertandingan persahabatan melawan Argentina. Dia sudah selesai. Pilihan luar yang membuat Ronaldo mengangkat trofi tersebut di usia remaja. Setelah Piala Dunia 94, Ronaldo membuat keputusan yang bijaksana untuk memulai petualangan di Eropa atas saran seniornya di Brazil yang juga mantan pemain PSV, Romario. Di Belanda, dia dapat berkembang sebagai pemain muda, belajar beradaptasi dengan budaya Eropa. Di Eindhoven, Ronaldo berkembang menjadi striker muda terbaik di dunia. Di musim pertamanya, ia mampu menorehkan 35 gol dari 36 laga. Hal ini tentu menarik perhatian dunia. Mengingat Ronaldo Nazario baru berusia 18 tahun saat itu, tetapi sudah menjadi mesin gelu utama bagi PSV. Di akhir musim, selain membawa PSV menjadi juara era divisi, nama Ronaldo juga keluar sebagai top skor Liga Belanda dengan torehan 30 gol. Sangat fenomenal. Begitu pun, pada musim keduanya, Ronaldo terus tampil tajam. Meski sempat mengalami cedera, tetapi ia masih mampu mencetak 19 gol dari 21 laga. Ronaldo adalah pemain yang tidak dapat disamakan dengan pemain lain di one and only. Permainan kakinya memukau, memiliki kecepatan dan dribble di atas rata-rata. Dia juga mudah mengelabui penjaga gawang dan mencetak gol ke gawang yang kosong. Sebuah momen yang sangat ikonik. Dua musim bermain di Eindhoven, banyak klub besar jatuh cinta karena permainan Ronaldo di PSV adalah sesuatu yang benar-benar istimewa. Cara dia mengejek lawan dengan melewati keeper tidak perlu diragukan lagi. Sangat berkelas dan juga menghibur. Selain itu, dia juga adalah pemain yang penuh trik. Ilmu bermain yang didapatkannya di jalanan, dia terapkan dengan sempurna di sepak bola. Mengagumkan. Inter Milan, AC Milan, dan Barcelona. Di masa itu adalah kekuatan terbesar di Eropa, adalah klub terdepan yang berlomba untuk mendapatkan tanda tangannya. Dari sekian klub yang datang untuk meminang jasanya, dalam perang penawaran yang terjadi, Barcelona menjadi pihak kuat karena mereka bersedia membayar 15 juta euro untuk Ronaldo. Harga yang mahal, di tahun 96 untuk pemuda berusia 20 tahun. La Liga Spanyol, musim 96-97, menjadi momen berharga bagi Ronaldo untuk bersinar bersama Barcelona. Harga mahal yang dikeluarkan Blaugrana, dia bayar dengan catatan luar biasa. Ronaldo, sukses tampil memukau dengan torehan 47 gol dalam 49 penampilannya bersama Barcelona. Pada musim itu, Ronaldo membawa Barcelona menjadi juara UEFA Cup, Copa del Rey, dan Supercopa di Espana. Sayangnya, gelar La Liga harus jatuh ke tangan Real Madrid yang mengemas 2 poin lebih banyak dari Barca. Tetapi secara individu, Ronaldo yang mencetak 34 gol di La Liga, keluar sebagai top skor di akhir musim 96-97. Semua pencapaiannya tersebut membawanya menjadi kandidat kuat pemenang Ballon d'Or 97. Tetapi sebelum itu, ia terlebih dahulu diganjar dengan penghargaan The Best FIFA Men's Player pada 96. Pada musim itu juga, ia bantu Brazil meraih gelar Copa Amerika. Sayangnya, kebersamaan Ronaldo bersama Barcelona tidak berlangsung lama, meski terlihat baik-baik saja. Sepintas, tampak bahwa tangga kejayaan sedang dibangun bersama. Sosok asal Brazil itu, siap mengukir cerita yang lebih panjang bersama tim kebanggaan Catalunia. Namun apadah ya, kenyataannya, Ronaldo Nazario mesti terusir dari Camp Nou, walaupun ia sudah memberikan kontribusi nyata. Pada musim keduanya di Spanyol, Ronaldo sempat meminta kenaikan upah karena apa yang telah ia berikan. Akan tetapi, Presiden Barcelona kala itu, Nunes, menolak dan mempersilahkan Ronaldo mencari kelebaru. El Fenomeno, sejatinya bisa saja memperpanjang sentuhan sihirnya di Camp Nou. Tetapi di akhir musim, dia malah putuskan hengkang ke Inter Milan di Serie A. Alasan kepindahannya sendiri terbilang terpaksa, karena Barcelona secara mendadak tidak mau mengabulkan perpanjangan kontrak dan permintaan kenaikan gaji Ronaldo. Saya sempat akan menandatangani pembaruan kontrak di akhir musim, lalu membela Timnas Brazil. Lima hari kemudian, pihak Barcelona bilang kepada saya jika mereka tidak bisa melanjutkan kontrak. Jujur saja, saya ingin bertahan. Tetapi, tangan saya berkata lain. Jika klub tidak menghargai saya seperti yang seharusnya, maka saya memilih untuk hengkang ke tempat lain. Ujar Ronaldo Nazario, dilansir Live Soccer TV. Selain itu, sebelum Liga Inggris setenar sekarang, Serie A Italia era 90-an merupakan Liga Sepak Bola paling digemari di dunia. Tak ayal, Serie A menjadi magnet kuat banyak mata pecinta sepak bola seantero bumi. Sebut saja Maradona, Platini, Van Basten, hingga Gabriel Batistuta adalah sedikit pemain besar yang pernah menghuni panasnya Liga Italia. Maka tidak heran, jika Serie A menjadi tujuan utama bagi para pesepak bola terbaik sebagai lanjutan karirnya. Kemudian, Ronaldo Nazario hengkang ke Italia setelah Inter menebusnya dengan harga 27 juta euro dari Barcelona. Tidak lama setelah kepindahannya, Ronaldo diganjar sebagai pemain terbaik FIFA atau Ballon d'Or 1997 berkat penampilan luar biasanya di musim 96-97 bersama Barcelona. Tidak hanya itu, Ronaldo juga berhasil mengantarkan timnas Brazil yang ada di tahun sebelumnya. Ketika itu, usianya masih 21 tahun. Dia menjadi pemain termuda dalam sejarah sepak bola yang mampu memenangkan gelar Ballon d'Or. Rekor itu bahkan belum terpecahkan hingga saat ini. Fenomenal. Memasuki musim 97-98 Bersama Inter Milan, di musim pertamanya, Ronaldo Nazario tidak banyak menemukan kesulitan. Gaya bermainnya cepat menyatu, dia langsung menjadi tombak utama Labenia Mata dan tampil moncer dengan mengemas 34 gol dari 47 laga di semua kompetisi. Berkat penampilannya, Ronaldo dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim itu. Dia juga bantu Inter Milan memenangkan UEFA Cup musim tersebut. Kehebatan seorang Ronaldo Nazario memang sudah tidak diragukan lagi. Meskipun saat itu usianya masih 21 tahun, tetapi ia telah berada dalam performa puncaknya. Tidak banyak pemain yang bisa mencapai level tersebut di usia muda. Caranya bermain sangat-sangat luar biasa. Ronaldo hampir memiliki semua kemampuan sebagai syarat untuk penyerang mematikan. Dia memiliki kecepatan yang membuatnya tidak hanya ditempatkan sebagai striker tengah, tetapi juga sesekali berperan sebagai penyerang sayap yang menusuk ke area pertahanan lawan. Ronaldo gesit seperti winger, tetapi tetap produktif sebagai striker. Di era masnya, pemain seperti Ronaldo sangatlah tidak umum. Badannya besar dan kokoh, namun ia masih punya eksplosifitas tinggi, serta teknik dan kecepatan di atas rata-rata. Keseimbangan tubuh saat bergerak, keterangan, berpadu dengan taktikal dribble kelas 1, tentu membantunya melewati hadangan lawan dengan sangat mudah. Sangat merepotkan. Semua hal itu, ia tuntaskan dengan kemampuan finishing sangat berkelas untuk mencatatkan namanya di bapan skor. Kehebatannya ini juga diakui oleh salah satu back terbaik dunia sepanjang masa, Paolo Maldini, yang mengatakan bahwa Maradona merupakan lawan terbaik yang pernah saya hadapi selama saya berkarir. Yang mendekati kehebatan Maradona adalah Ronaldo Nazario ketika masih memperkuat Inter. Dia sangat hebat, sangat sulit untuk menghentikannya. Tetapi, Ronaldo juga mengakui bahwa Maldini adalah back tersulit yang pernah ia hadapi selama karirnya. Maldini adalah back tersulit dan merepotkan sepanjang karir saya. Dia sangat besar, kuat, dan sangat cepat. Setelah tampil menawan bersama Inter pada musim 97-98, Ronaldo terbang ke Perancis untuk bertanding di Piala Dunia 98 bersama Brazil. Pada fase ini, peran Ronaldo lebih besar daripada Piala Dunia edisi sebelumnya. Ronaldo yang berstatus sebagai pemain terbaik dunia, tentu menjadi harapan besar bagi publik Brazil. Di perhelatan empat tahunan tersebut, Ronaldo membuktikan dirinya memang pantas disebut sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Kala itu, dia mampu menorehkan empat gol sepanjang turnamen dan membawa Brazil ke partai puncak setelah mengalahkan lawan-lawannya. Brazil akan menghadapi tuan rumah Perancis di partai final. Tetapi, sebelum pertandingan final dimulai, ada misteri besar yang sampai saat ini belum terpecahkan. Ronaldo Nazario, yang selalu ditunggu aksinya, tiba-tiba mengalami sakit aneh sebelum pertandingan puncak dimulai. Laga yang dinantikan ratusan juta mata, terpaksa harus kecewa setelah mendengar kabar Ronaldo tidak akan tampil dalam partai final. Pernyataan itu menjadi hal yang sangat buruk bagi timnas Brazil. Segera, ada spekulasi liar ketika media berusaha mati-matian untuk mencari tahu mengapa pemain terbaik dunia itu akan melewatkan pertandingan terbesar dalam karirnya. Dikisahkan, sebelum laga tersebut berlangsung, Ronaldo yang sedang berada di hotel, bersiap untuk kembali ke kamarnya dan akan tidur siang setelah makan. Setelah berada di kamar dan tidur, tiba-tiba Ronaldo mengalami hal aneh. Seluruh tubuhnya mengejang hebat dan mulutnya mulai berusaha. Roberto Carlos, yang satu kamar dengan Ronaldo, kemudian berteriak minta tolong. Dokter tim Lidio Toledo menangis saat meninggalkan ruangan, dia tidak percaya bahwa situasinya akan menjadi buruk. Ketika sudah melakukan pengecekan, Ronaldo kembali masuk ke dalam sekuat timnas Brazil. Tim dokter menyatakan, bahwa dia tidak akan bisa bermain di partai final. Meski mendapat larangan dari pelatih dan rekan-rekannya, Ronaldo tetap memaksakan untuk tampil. Tidak mau mendapat ejekan dari para penonton, karena tidak memainkan mega bintangnya, pelatih Brazil kala itu, Mario Zagallo, langsung memasukkan namanya dalam susunan pemain. Tetapi pada akhirnya, Ronaldo tampil buruk pada saat partai final, dan Perancis pun mampu menang 3-0. Kekalahan itu merupakan terbesar dalam sejarah piala dunia untuk Brazil saat itu. Banyak yang berspekulasi, kenapa Ronaldo yang sedang bersinar, tiba-tiba mengalami penyakit yang aneh. Beberapa konspirasi pun muncul, mulai dari Brazil yang dibayar untuk mengalah, Ronaldo merasa tertekan dan stres berat, sang pemain diracun, dan yang terakhir adalah pil biru. Sebuah obat yang dikabarkan bisa menghilangkan rasa sakit, tetapi memiliki efek samping seperti obat bius. Masih menjadi misteri, kenapa hal itu terjadi? Tidak ada pihak manapun yang bisa menjelaskan dengan jelas, kenapa hal itu bisa terjadi, termasuk Ronaldo sendiri. Memasuki musim 98-99, musim kedua Ronaldo di kota Milan, El Fenomeno terus tampil garang. Meskipun torehan golnya menurun, tetapi ia tetap menjadi pilihan utama Inter di sektor penyerangan. Pada musim keduanya, dia hanya mampu mencetak 15 gol dari 28 laga di semua kompetisi. Penurunan performanya ini, selain sempat mengalami cedera, bisa jadi karena dimulainya kebiasaan buruk Ronaldo di luar lapangan. Soal urusan sepak bola, Ronaldo memang jagonya. Akan tetapi, di balik ketajamannya membobol gawang lawan, serta gelimbang prestasi yang didapatkan, dia hanyalah manusia biasa, yang tidak luput dari gudaan dan persoalan dunia. Selain sepak bola, sama seperti kebanyakan pemain asal Amerika Latin lainnya, pada saat itu, Ronaldo juga dikenal karena sifat nakalnya di luar lapangan. Dalam periode ini, El Fenomeno sudah mulai pergi ke klub malam, mengonsumsi alkohol, atau bermain dengan para wanita. Hal ini bisa terjadi, karena jika kita melihat Ronaldo yang tumbuh di keluarga kurang mampu, dan tidak utuh, tentu saja di posisinya saat itu, yang sudah cukup bergelimang harta, sangat wajar jika ia tidak bisa menahan hasrat, dan ingin menikmati pencapaiannya. Tetapi di sisi lain, dia tetap berlatih keras untuk profesinya. Pada akhir musim 1999, interkedatangan Christian Fieri dari Lazio, yang merupakan penyerang andalan Italia. Ketika itu, La Benia Mata sempat punya duet maut antara Ronaldo dan Fieri di musim 99-2000. Namun, kesempatan bermain bersama tidak banyak terjadi lantaran cedera yang dialami Ronaldo. Baru tujuh pekan seri A berjalan, Ronaldo diterpa cedera lutut mengerikan. Dan itu, menjadi salah satu momen paling memilukan dalam sejarah sepak bola dunia. Ketika itu, Ronaldo masuk dari bangku cadangan saat Inter Milan melawan Lazio di Coppa Italia. Ronaldo yang baru saja pulih dari cedera panjang, hanya mampu bermain kurang dari 10 menit. Dia sempat beberapa kali mengancam pertahanan Lazio, dan bahkan menerima tendangan keras di bagian tumit kakinya, ketika mencoba mengecoh back Lazio. Selang beberapa menit kemudian, dia tersungkur tanpa ada kontak apapun dari pemain lawan, usai melakukan dribble. Kakinya terkilir, upaya step over saat menggiring bola itu gagal. Ia jatuh ke lapangan dan meringis kesakitan. Ronaldo, sebelumnya sudah absen selama 5 bulan, karena cedera tendon di lututnya. Dan laga yang berlangsung pada 12 April 2000 tersebut, ternyata memperparah cederanya dengan tendon tempurung lututnya robek sepenuhnya. Insiden itu, lagi-lagi membuat Ronaldo harus menepi sangat lama. Kurang lebih 1 tahun untuk pemulihan cederanya. Mantan fisioterapisnya, membahas cedera tersebut dengan 4-4-2, pada 2018 dan dia menyatakan, itu adalah cedera sepak bola terburuk yang pernah dia lihat. Tepat setelah operasi, lututnya bengkap seukuran bola sepak. Ada 3 atau 4 tabung yang mengalirkan darah, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sakit yang sangat sakit, membuat Ronaldo terus menangis. Dia bahkan ingin morfin untuk menghentikan intensitas rasa sakitnya. Setelah melakukan rehabilitasi yang cukup panjang, sampai pada September 2001, Ronaldo Nazario kembali merumput. Tetapi, kali ini bukan lagi Ronaldo yang sama, yang lincah dan gemar lari seperti dulu. Saat itu, ia sebetulnya belum sepenuhnya habis. Ronaldo masih bisa mencetak beberapa gol. Akan tetapi, jelas jauh dari kata produktif dan dia telah kehilangan daya ledaknya. Banyak yang memprediksi, masa jaya Ronaldo telah habis. Prediksi itu sempat terlihat bakal menjadi nyata. Usai di musim 2001-2002, El Venomeno pascapuli hanya mengemas 7 gol dari 16 penampilan untuk Inter Milan. Tentu saja, bukan statistik yang bagus. Timnas Brazil pun dibuat cemas, karena di Piala Dunia 2002, mereka ingin mengandalkan Ronaldo demi menjadi juara untuk kelima kalinya. Pada Piala Dunia 2002, tidak disangka-sangka jika Ronaldo bisa tampil berilian dan mengukir performa individu paling ikonik sepanjang sejarah Piala Dunia. Di Korea Selatan dan Jepang, Ronaldo sudah mampu menceploskan 4 gol di fase grup. Saat memasuki babak kugur, ketajamannya tidak hilang dan bersama Rivaldo mengemas masing-masing 1 gol untuk menyingkirkan Belgia dari 16 besar. Pada perempat final, Ronaldo puasa gol, namun kembali menebar teror saat Brazil melangkah ke semifinal. Lesakan tunggalnya cukup membawa selekaung menggulingkan Turki si kuda hitam. Jerman yang menjadi lawan berhasil di partai puncak pun, tidak luput ia permalukan. Ronaldo memaksa Oliver Kahn, salah satu keeper terbaik dunia saat itu, memungut bola dua kali dari gawangnya sendiri. Jerman dan Der Titan dipermalukan habis-habisan. Brazil pun keluar sebagai kampion piala dunia 2002. Sedangkan Ronaldo pulang dengan titel top score berkat 8 gol yang dicetaknya dari 7 laga. Jumlah lesakan terbanyak dari satu pemain di sepanjang sejarah kompetisi 4 tahunan tersebut. Fenomenal. Setelah piala dunia, banyak yang memprediksi bahwa Ronaldo Nazariung akan memenangkan gelar Ballon d'Or keduanya. Dia juga mendapat hadiah transfer ke Real Madrid yang membuatnya punya kesempatan menjadi bagian proyek Los Galaticos Cilid pertama sang raksasa Spanyol. Ronaldo akan meninggalkan Inter setelah lima musim mengabdikan diri di San Siro. Meski tidak mampu memenangkan gelar Serie A, tetapi Ronaldo memberikan warna terhadap permainan Inter Milan. Kesannya pada para fans tidak akan terlupakan. Tidak banyak trofi yang ia raih di sana. Trophy terbaiknya bersama Labene Amata hanya memenangkan UEFA Cup di musim 97-98. Ronaldo sebenarnya bahagia bersama Inter. Dia mengaku terpaksa pindah karena konflik dengan pelatih Inter saat itu, yakni Hector Cooper, dan tidak adanya dukungan dari Masi Memorati, presiden klub kala itu. Di Milan, saya sangat bahagia. Saya merasakan kasih sayang tanpa syarat dari para penggemar dan dari seluruh dunia. Kami memiliki Cooper sebagai pelatih, tetapi saya tidak bisa melanjutkan karir di sana. Kemudian, saya berbicara dengan Morati dan saya berkata kepadanya, apakah Cooper yang pergi atau saya yang pergi? Musimo Morati hanya diam. Pada akhirnya, Ronaldo hengkang ke Real Madrid dengan mahar 45 juta euro pada jendela transfer musim panas 2002. Sebagai gantinya, Inter Milan mendatakan Hernan Crespo dari Lazio. Bergabung bersama Madrid, Ronaldo menjadi bagian dari pembentukan Los Galaticos Chile pertama oleh Florentino Perez. Di mana para bintang top seperti David Beckham, Roberto Carlos, Luis Vigo, hingga Zinedine Zidane bermain untuk Los Blancos. Debutnya di Santiago Bernabu terjadi ketika Real Madrid bertandang melawan Alaphès ketika itu ia berhasil mencetak gol perdananya. Selanjutnya, gol demi gol terus ia torehkan dari kakinya dan meninggalkan jejak tak terlupakan bagi pendukung Madridista. Partisipasinya di musim kompetisi pertama berhasil membawa El Real merebut dua piala yaitu La Liga dan Piala Intercontinental. Kala itu, ia menyumbangkan 30 gol di semua kompetisi. Salah satu penampilan paling mengesankannya di musim tersebut adalah ketika ia mampu mencetak hat-trick ke gawang Manchester United di pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions musim 2002-2003. Pada laga yang terjadi pada 23 April 2003 di Old Trafford tersebut, Ronaldo tampil ganas dengan mengemas tiga gol. Ketika itu, dia tidak bermain sampai akhir. Pada menit ke-67, El Venomeno ditarik keluar lapangan oleh pelatih. Mengejutkannya, Ronaldo yang sadar telah menghancurkan hati para penggemar MU. Tetapi penampilannya yang sangat bagus kala itu membuat para fans setan merah memberikan standing ovation dengan meriah saat ia melangkah keluar lapangan. Luar biasa. hari itu, Real Madrid memang kalah 3-4 dari MU. Tetapi, mereka berhak lanjut ke babak selanjutnya karena menang agregat 6-5 atas United. memasuki musim 2003-2004, Luis Nazario 25 terus tampil konsisten. kompleksnya lini tengah Madrid tentu saja adalah keuntungan bagi Ronaldo. Dengan adanya Beckham, Guti, Vigo, hingga Zinedine Zidane yang merupakan geladang dan pengumpan kelas Wahid memberikan peluang lebih besar bagi Ronaldo dalam menciptakan gol. Ronaldo, yang sudah tidak segesit kalah membela VSV atau Barcelona, di Madrid ia perlahan mengubah cara bermainnya. Jika sebelumnya ia mampu bergerak sesuka hatinya, di Santiago Bernabu, kecepatan pergerakannya terlihat mulai menurun. Dia lebih sering berperan sebagai target man, golpocer, ataupun fox in the box yang menunggu umpan di dalam kotak penalti. Gocekannya masih ada, tetapi tidak secepat dan seciamik sebelum ia terkena cedera lutut. Ronaldo sadar, jika rekannya sekelas para pemain tersebut, dia hanya butuh penempatan posisi dan menyelesaikan umpan matang dari mereka. Meskipun kecepatannya menurun, tetapi soal finishing, ia tetap nomor satu. Ini dibuktikannya pada akhir musim 2003-2004, Elveno Menong keluar sebagai top scorer La Liga musim itu dengan torehan 24 gol. Memasuki musim ketiganya 2004-2005, dia sedikit mengalami penurunan. Ronaldo, yang memang sudah dikenal akal ketika di luar lapangan. Ketika di Madrid, kegemarannya berpesta semakin menggila. Bahkan, Florentino Perez harus menyewa petugas keamanan untuk menjaga Ronaldo agar tidak berpesta. Tidak kehabisan akal, pria Brazil itu justru mengajak para petugas keamanan untuk berpesta. Kendati demikian, penyerang pelontos itu mengaku tetap menjaga tubuhnya agar bisa bermain dengan bagus untuk Real Madrid. Dia juga mengaku bahwa dirinya hanya berpesta ketika Los Blancos meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan. Kadang-kadang, saya mungkin terlalu banyak berpesta, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Saya selalu sangat bertanggung jawab dan saya selalu berusaha untuk tidak menyakiti tubuh saya. Setelah memenangkan pertandingan, saya suka merayakan. Masalahnya, kami selalu menang, ucap Ronaldo sambil tertawa. Hal itu juga diakui oleh rekan Ronaldo waktu di timnas Brazil, Zeroberto, yang mengatakan, meski habis pesta dan begadang, Ronaldo tetap bisa tampil terangginas dalam sesi latihan. Sungguh luar biasa, dia minum-minum, tetapi tetap berlatih seperti binatang. Tak hanya soal pesta atau mabuk, Ronaldo juga kerap berhubungan dengan para wanita. Saat inipun, ia diketahui memiliki beberapa anak dari wanita berbeda. Ronaldo, yang saat itu sedang menikmati puncak kejayaan karir, tentu membuat hidupnya bergelimang harta. Dengan ketenaran dan hartanya, ia kerap membuat pesta di akhir pekan dan mengundang rekan setimnya di Los Blancos. Setahun berselang, Ronaldo kembali membela tim selek di ajang Piala Dunia 2006, Jerman. Pada ajang itu, Brazil yang berstatus sebagai juara bertahan 2002, hanya mampu melangkah hingga perempat final setelah harus mengakui kekelahan 0-1 dari Perancis. Meski begitu, Piala Dunia 2006 menjadi salah satu turnamen termanis bagi Luis Nazario D5. Pada turnamen tersebut, dia berhasil memecahkan rekor gol legenda Jerman Barat, Jared Muller, yang mencetak 14 gol. Momen itu terjadi saat Brazil menghadapi Ghana pada babak 16 besar 27 Juni 2006. Ketika itu, Ronaldo sukses menyumbang satu gol untuk Brazil pada menit kelima usai menerima umpan dari Ricardo Kaká. Gol tersebut merupakan golnya yang kelima belas di Piala Dunia. Catatan itu sempat membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia sebelum akhirnya dipecahkan oleh Miroslav Klose pada 2014 silap. Saat itu, Ronaldo menyumbang tiga gol sepanjang turnamen Piala Dunia 2006. Kembali ke Real Madrid, Ronaldo semakin terlena dengan kehidupan malamnya. Meski terus berlatih keras untuk karir profesionalnya, perlahan-lahan dampak kebiasaan buruknya mulai muncul ke permukaan. Selain cedera yang menghampiri pada beberapa musim terakhirnya di Bernabu, Ronaldo juga mulai mengalami obesitas yang kemudian sulit ia atasi. Dikabarkan, bobot tubuhnya bahkan menyentuh angka 100 kg. Kondisi ini jelas malapetaka bagi karirnya. Fakta itu membuat Madrid enggan mempertahankannya sebagai pemain Los Blancos. Saat kondisi fisiknya tak lagi ideal, Ronaldo pun didepak dari sekuat Los Merengues. Selama di Bernabu, Ronaldo telah memberikan beberapa raihan gelar, yakni dua gelar La Liga, satu piala Liga Spanyol dan piala Continental. Sayangnya, meski Real Madrid dijuluki sebagai Raja Eropa, di era kemasan Luis Nazario de Lima, mereka tidak mampu memenangkan piala Sikuping Besar. Sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan bagi Nazario. Setelah hampir lima musim berseragam El Real dengan sumbangan 103 gol, ia dilepas ke AC Milan pada jendela transfer musim dingin 2007. Ronaldo pergi setelah Irosoneri membelinya dengan harga 7,5 juta euro. Ketika kali pertama datang ke AC Milan, Ronaldo memiliki tubuh yang begitu gempal. Carlo Ancelotti yang saat itu masih melatih AC Milan sampai geleng-geleng kepala melihat El Fenomeno yang kegemukan. Sebelum pertandingan perdanaannya, Ancelotti mengatakan bahwa Ronaldo tidak akan bisa lari dengan badan seperti itu. Dia harus menurunkan berat badannya. Namun, Nazario enggak memenuhi permintaan sang pelatih. Dia yakin tetap produktif meski kondisi tubuhnya tidak lagi ideal. Carlo Ancelotti mengisahkan, Ronaldo berkata kepada saya, Anda ingin saya melakukan apa di lapangan? Mencetak gol atau lari? Jika untuk lari, tempatkan saya di bangku cadangan. Jika untuk mencetak gol, masukkan saya ke dalam tim. Kemudian, saya mempercayainya untuk bermain. Dan benar, dia tidak lari, namun dia bisa mencetak dua gol. Dua gol tersebut, dia cetak saat laga Milan melawan Siena yang berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Milan. Sayang, setelah enam pertandingan, kesombongannya hanya tinggal cerita. Karirnya tidak berjalan mulus karena kembali diganggu cedera parah. Cedera yang tidak kunjung mulih membuat Milan melepasnya pada musim panas 2009. Dia bahkan sempat tidak memiliki klub selama setengah musim sebelum akhirnya Ronaldo patut berterima kasih pada Corinthians yang mau menampungnya. El Phenomeno pun pulang kampung dan mengakhiri karirnya di sana dua musim setelah memperkuat Corinthians. Berat badan yang kian tidak terkendali, membuatnya pensiun di usia 35 tahun. Tetapi, di penghujung karirnya, ia masih mampu menunjukkan kelasnya meski dengan tubuh yang sangat besar. Dia akan selalu menjadi idola dan tolak ukur para pemain muda di lapangan. Ketika kecil, saya selalu ingin menjadi Ronaldo Nazariung. Ketika dia bermain, semua orang ingin menirunya, gerakannya, finishingnya, dan semuanya ketika di lapangan. Dia memiliki gaya yang sangat elegan. Dialah yang membuat saya berdiri di depan televisi menonton pertandingan. kata Zlatan Ibrahimovic dalam sebuah wawancara. Ronaldo Nazario adalah pahlawan saya. Saya suka menonton pemain seperti Zidane, Ronaldinho, dan Rivaldo, tetapi dia adalah striker terbaik yang pernah saya lihat. Begitulah pernyataan Lionel Messi. sepanjang karirnya, dia telah mencetak 362 gol dari 555 laga baik bersama klub maupun timnas Brazil. Semua trofi di level klub ataupun internasional, gelar individu terbesar hampir pernah ia raih semua. Mungkin, hanya gelar Liga Champions Eropa yang belum pernah ia rasakan. Jika seandainya, Ronaldo Nazario mampu menjaga kebukaran dan menahan diri dari dunia malam, mungkin ceritanya akan berbeda. Dia mungkin bisa melebihi pele seniornya di Brazil ataupun bisa mendapat karir yang jauh lebih baik dari yang kini ia dapatkan. Tetapi, itu semua hanya seandainya. Kenyataannya, meski demikian, dengan penuh cedera dan kontroversi, Ronaldo Nazario tetap mendapatkan tempat di hati para pecinta sepak bola. Kini, ia melanjutkan karirnya dalam dunia bisnis, tetapi tidak jauh dari sepak bola. Ronaldo diketahui menjadi pemilik dari klub Spanyol Real Valladolid yang berkompetisi di La Liga Utama. Demikianlah kisah Ronaldo Luis Nazario V, salah satu striker nomor 9 terbaik sepanjang masa, seorang pemain yang begitu fenomenal yang akan selalu dikenal. Gracias, Ronaldo Nazario. Sampai jumpa di video selanjutnya.